Hai semuanya, selamat datang di Labayik Bongca Keluarga Gu dikutuk oleh sebuah giyok yang membuat putra mereka Gus Suizi mengidap penyakit jantung dan tidak akan melewati usia 30 tahun Hanya darah jantung dari keturunan keluarga Ruan yang bisa mengatasi kutukan tersebut Masalahnya dulu keluarga Gu membunuh keluarga Ruan sehingga membuat putri keluarga Ruan yang bernama Ruan Su menjadi yatim piatu Suizi membuat jebakan untuk membuat Ruan Su gadis yatim piatu dari keluarga Ruan jatuh cinta kepadanya Dia selalu ada di saat Ruan Su dalam masalah sehingga Ruan Su merasa terlindungi bahkan dikasih pekerjaan di perusahaannya Perlahan Ruan Su mulai punya perasaan kepada Gu Suizi tanpa tahu pemuda itu cuma punya 3 bulan untuk hidup sebelum usia 30 tahun Buat mengatasi kutukan tersebut caranya adalah dengan menggunakan giyok terkutuk Ditambah darah jantung dari keluarga Ruan untuk memperpanjang hidupnya Gu Suizi Tapi Suizi juga mulai ada rasa jadi dia gak tega kalau harus memakai darahnya Ruan Su Semakin rumit saling menyakiti padahal sama-sama sayang Suizi sengaja menyakiti Ruan Su supaya gadis itu aman di perusahaannya Karena memang musuhnya Suizi juga ternyata lumayan agresif Jadi dia gak mau Ruan Su terlibat semakin jauh Meski penyakitnya sering kambut tapi ada asisten cowok ini yang selalu muncul tepat waktu membawa obatnya Nah kenapa juga ya Suizi ini gak pegang obat sendiri Jadi keduanya malah harus bersama terus dan saling bergantung Terutama Suizi yang gak pernah membawa obatnya Aneh juga sih Mau dikasih tahu kayak gimana juga susah Karena Suizi ini lebih milih mati daripada harus mengambil darah jantungnya Ruan Su Terima kasih telah menonton!